Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi di konteks saya Rudy Explore Jadi pada sore hari ini saya coba untuk menceritakan tentang warga Cianjur Yang kena patuh kobra teman-teman Untuk ceritanya yaitu si warga tersebut sedang mencari singkong teman-teman Dan si bagian tangan kirinya itu masuk ke belukar teman-teman Ke semak-semak sehingga tanpa disadari di dalam semak-semak tersebut ada seekor ular kobra teman-teman Sehingga si jari tengahnya itu kena gigitan si kobra Dan alah hasil si warga tersebut itu pulang dan menceritakan bahwa dia kena gigit Dan yang paling anehnya si warga tersebut gak langsung ke rumah sakit teman-teman Melainkan pergi lagi ke tempat dimana dia kena patuh Dan dia ingin mencoba mencarinya si ular yang sempat menggigit si jarinya itu tersebut Ya mungkin saya coba untuk mengenalkan ya ular kobra jawa yang sempat menggigit warga di si anjur teman-teman Dan oh iya teman-teman Dan pada akhirnya si warga tersebut meninggal dunia saat mendap dibawa ke rumah sakit teman-teman Semoga almarhum senang di alam sana Dan buat kalian yang suka bermain ke hutan Tolong safety dijaga ya teman-teman Oke semoga yang menonton sangat terlalu dan diberikan keselamatan Amin Oke tanpa bahasa bahasa saya coba untuk beritahu ular yang telah menggigit warga si anjur teman-teman Oke sebelumnya teman-teman saya mendapatkan informasi ini di YouTube ya dan juga memang di Facebook-Facebook Sekarang lagi viral dan sekarang saya coba untuk mengenalkan sekor ular kobra teman-teman Dan cara menangani ataupun menghadapinya ya Cara menghadapinya oke Saya coba untuk memberikan wawasan kebisaan mungkin Oke Terus video saya jangan lupa yang belum subscribe-subscribe dulu lanjut Oke teman-teman Jadi untuk pertama kalinya Untuk alat safety ya Saya menggunakan yang sederhana saja Yaitu bambu yang sudah dipotong teman-teman Dan juga alat pengaman anti-covid ya Oke yang penting Kita safety ya Safety karena ini bisa Menangkis Ataupun menahan ya Semburan dari kobra jawa teman-teman Karena si ular kobra jawa ini Meskipun dia mempunyai bisa yang sangat mematikan Di balik itu dia mempunyai kelebihan Yaitu bisa menyemburkan bisanya Melalui kedua tarinya teman-teman Tepat ke bagian mata kita Jadi untuk alat safetynya yaitu Antisipasi covid ya Oke teman-teman Jadi saya sedikit untuk Memberikan wawasan Cara safety menangkap Menangkap ular kobra jawa Oke simak terus videonya Agar kalian paham Oke teman-teman Jadi untuk awal mula Kita harus Kumplit dulu alat pengaman Ataupun Safety handle ya Alat pengaman Kita harus komplit dulu Dari mulai sepatu Terus tongkat ya Ataupun hook Bagusnya hook ya Hook dan juga pengaman mata Karena Kobra jawa bisa menyemburkan ya Oke Jadi Tutorialnya Untuk yang pertama Kita harus berani Harus berani Dan tidak takut ya teman-teman Karena Kalau misal kita takut Itu juga bisa Bahaya bagi kita ya Nah untuk awal mula Kita harus Memegang bagian pangkal Ekornya teman-teman Dan kita harus fokus Terhadap Kepalanya Oke Dan disaat ular ini Mau kabur Karena kalau misal dia Merasa terganggu Dia akan Memberikan Sebuah Peringatan Yaitu Mengangkatkan Sebuah lehernya Teman-teman Seperti ini Saya coba untuk Memprovokasinya Nah Oke Oke Dan pada hakikatnya Teman-teman Ular Kobra Ataupun Kobra Jawa Dan juga King Kobra Itu Fokus terhadap Gerakan Teman-teman Jadi Usahakan Di saat dia Memberikan Peringatan Kita harus Diam Teman-teman Diam Dan jangan Bergerak Oke Dan Untuk Cara Safety Teman-teman Untuk yang pertama Kita harus Memiliki Box Untuk Memasukkan Si ular Kobra Jawa ini Agar Dapat Ditangani Teman-teman Awal mula Kita pegang Bagian ekornya Dan kita Harus tenang Di saat Menghadapi Si Kobra Jawa Ini Yang bisa Menyeburkan Wisanya Dan Menyiapkan Juga Si bok Untuk Untuk Ular Ini Teman-teman Kita Angkat Bagian Badan Si ular Kobra Ini Seperti Ini Dan Dimasukkan Ke bok Ini Bentar Dan Masukkan Ke bok Ini Teman-teman Seperti ini Masukkan Masukkan Dan Tutup Seperti itu Teman-teman Jadi Awal mula Kita saat Berhadapan Dengan Kobra Jawa Yang Bisa Menyemburkan Bisa Tepat Mata kita Settingnya Yaitu Penghalang Mata Maupun Anti Covid Kacamata Helm Yang penting Bisa melindungi Mata kita Mungkin sekian Untuk Cara Menghadapi Ular Kobra Jawa Dengan Safety Semoga Kalian Bisa Menambah Hwasan Dari Video Ini Dan Aman Selalu Untuk Sedikit Cerita Agar Amannya Kita Dari Gigitan Kobra Jawa Yang Sedang Viral Ini Paling Paling Minimnya Kita Harus Memakai Sepatu Saat Berkebun Berkebun Atau Melintas Semak Semak Pelukar Dan Hutan Hutan Karena Kita Tidak Tau Posisi Ular Tersebut Apalagi Mata Kita Tidak Fokus Terhadap Langkah Kaki Kita Oke Mungkin Sekian Dari Video Saya Semoga Bisa Bermanfaat Sampai Jumpa Di Konten Berikutnya Oke Sampai Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton